Selamat pagi saudara-saudara mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur dan sejenak kita akan memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di satu hari ini sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dobaku dan domba-dobaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih renungan kita yang menyapa kita hari ini mengingatkan kita Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik ia memberikan kasihnya kepada kita. Sebagai gembala yang baik ia menuntun, menjaga, dan melindungi kita. Bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Saudara-saudariku yang kekasih firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dikatakan tadi. Aku mengenal domba-dombaku. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Tetapi sekarang yang menjadi perlindungan bagi kita di dalam kehidupan kita hari ini. Allah mengenal kita bagaimana pengenalan kita akan Yesus sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih tentu ini bisa terjawab melalui apa yang kita buktikan melalui perilaku dan perbuatan di keseharian kita. Sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Yesus Kristus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan bukan sekedar kita hanya mengenal namanya saja. Tetapi pengenalan yang harus didasarkan oleh iman. Karena iman itulah yang akan menuntung kita, mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita perbuat di dalam perilaku dan perbuatan kita seharian. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga dituliskan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini mau merenungkan di tengah-tengah kehidupan kita sampai sejauh manakah pengenalan kita akan Tuhan kita. Pengenalan akan Tuhan berarti kita mau melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Apa perintahnya? Tentu seperti Tuhan tunjukkan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, ia menunjukkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Apakah perintahnya? Berarti kita juga harus menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan ini. Di dalam Matthew 25 ayat 40 dituliskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Firman Tuhan yang menyapa kita, mau mengingatkan kita, pengenalan akan Tuhan tidak sekedar dengan ucapan dan kata-kata, tetapi harus kita lakukan di dalam praktek kehidupan kita, keseharian kita, kepekaan kita kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita, Kepedulian kepada orang-orang yang meminta tumpangan kepada kita, dan kepedulian kita kepada mereka yang tersisihkan, mereka yang kekurangan, dan segala hal penderitaan yang dialami mereka, bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang seperti itu. Saudara-saudariku yang kekasih, oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, mau mengingatkan kita, Yesus Kristus memberikan kasihnya kepada kita. Marilah juga kita meneladani kasihnya, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan, berarti kita mau meneladani akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan adalah perbuatan kita kepada sesamanya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam kasih, menunjukkan kasih kita kepada sesama. Nah, itu tandanya kita mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita di satu hari ini melalui perbuatan karya kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.